Hai semuanya, jumpa lagi di channel youtube Dapur Riri Di video kali ini aku mau share resep bolu lapis susu yang sangat lembut banget Dan tentunya rasanya sangat enak Apa saja bahan-bahannya, ikuti terus ya videonya sampai habis Tama-tama bahan yang kita butuhkan yaitu 3 butir telur 100 gram gula pasir Atau sekitar 7 sendok makan Vanila cair secukupnya, kalau nggak ada bisa pakai vanili bubuk 1 sendok TSP Boleh diganti dengan TBM ataupun Ovalet Setelah itu mixer dengan speed paling tinggi hingga adonan putih mengental dan berjejak Setelah adonan putih mengental dan berjejak seperti ini Sekarang kita matikan dulu mixernya Kemudian lanjutkan dengan bahan berikutnya Bahan berikutnya yaitu 100 gram tepung terigu atau sekitar Kurang lebih 10 sendok makan Aku menggunakan segitiga biru untuk merk tepungnya Boleh menggunakan merk yang lain Kita ayak terlebih dahulu dan masukkan tepungnya secara bertahap Tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan susu bubuk Kemudian diaduk-aduk sebentar Setelah itu mixer dengan speed paling rendah Asal rata saja Kemudian tambahkan 50 ml susu cair Mixer lagi sebentar saja asal tercampur Kemudian terakhir tambahkan 50 ml minyak goreng Lalu aduk merata sampai benar-benar adonan tercampur Dan tidak ada endapan minyak di bawah adonannya Setelah itu kita akan bagi adonannya menjadi 4 bagian Yang pertama aku tambahkan pasta pandan secukupnya Yang kedua aku tambahkan pewarna merah Dan yang ketiga aku tambahkan sedikit coklat bubuk Boleh diganti dengan pasta coklat atau pasta mocha Dan untuk yang terakhir aku tambahkan sedikit meses Kemudian aduk merata dan sisihkan Berikutnya siapkan loyang ukuran 20x10 Yang sudah dioles margarin dan dialas kertas roti Untuk lapisan pertama aku akan tuang yang warna hijau terlebih dahulu Hentakan beberapa kali sebelum dikukus Agar nanti bolunya rata Kemudian kukus dikukusan yang sudah panas Aku akan kukus selama kurang lebih 10-15 menit Dengan api sedang Setelah 10 menit dikukus Kemudian kita tuang untuk layer yang kedua Yaitu yang warna coklat Kukus lagi kurang lebih selama 10 menit menggunakan api sedang Setelah 10 menit Kita tuang untuk layer yang ketiga Yaitu yang putih dengan mesis Lalu kukus kembali selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang Kemudian untuk layer yang terakhir Yaitu yang warna pink Untuk yang terakhir ini aku akan kukus selama 15-20 menit Menggunakan api sedang ya Setelah 20 menit aku kukus Sekarang cek kematangannya menggunakan lidi seperti ini Jika sudah tidak ada yang menempel berarti bolunya matang Segera angkat kemudian keluarkan dari loyangnya Potong di bagian pinggirnya agar bolu terlihat rapi Setelah itu potong-potong seperti ini Untuk besarnya bisa disesuaikan dengan selera ya Untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 10 potong bolu Bisa kurang juga bisa lebih tergantung teman-teman memotongnya Sekarang saatnya mencoba Bolunya terasa sangat lembut Dan tentu rasanya sangat enak Wangi susunya berasa banget Bolu ini juga cocok banget dijadikan buat ide jualan Oke teman-teman mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini Mudah-mudahan resepnya bermanfaat Jika kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya